Buat biasa, tepuk tangan dulu buat kalian Oke, gimana aku bantas aja setelah mengetahui bahwa dikrimah diperkuat tinggi dengan beasiswa Apakah ada syarat untuk Gojek-Gojek yang misalnya mau mengajukan beasiswa mungkin 3 tahun driver atau seperti apa bang? Oh iya, untuk syarat mengajukan beasiswa Gojek ada syarat minimum yang harus dibenuhi Yang pasti adalah mitra Gojek itu sudah harus bekerja di minimal 3 atau 5 tahun Nah yang kedua adalah memiliki kredibilitas dan catatan yang baik selama bekerja Jadi tidak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan, pelanggaran-pelanggaran, seperti itu Jadi yang paling menarik adalah bagaimana orang tua ini yang bekerja ini ketika mereka bekerja baik itu Ternyata tidak hanya memberikan nafkah buat mereka, tapi juga memberikan manfaat untuk pendidikan anak mereka Selain syarat-syarat Gojek itu, apakah ada syarat lain? Misalnya ada surat keterangan kurang mampu atau seperti apa? Bisa dijelasin nggak bang secara rinci-nya? Tidak ada surat-surat keterangan seperti itu, hanya kemudian memang kita mendasarkannya kepada seleksi administratif Yaitu dari lama orang tua bekerja, kemudian catatan kredibilitas orang tua, lalu juga kemudian ditambah dengan nilai catatan akademis anaknya Dan kemudian, apa namanya, serta hasil seleksi dan wawancara dengan tim biasiswa Gojek Untuk kota Medan sendiri sebenarnya ada berapa kuota sih Bang? Kan ini yang terpilih empat, dari berapa kuota sebenarnya yang dibutuhkan? Sebenarnya tidak ada secara khusus kuatanya Kalau memang dari Medan sendiri, kami kan gini, kami sistemnya adalah penerimaannya Mereka lolos SBMPTN atau sudah diterima di Politeknik Negeri dulu, baru kemudian kami biayai kuliahnya Kalau semakin banyak anak mitra yang lolos ke Politeknik Negeri, maka semakin banyak juga biasiswa ini kami berikan Oke, terakhir Pak, pesan dan harapannya untuk para driver agar lebih baik lagi biar bisa mendapatkan bisniswa ini apa Pak? Selalu optimis, yang paling penting itu selalu optimis buat para mitra driver bahwa kerja keras Anda, kerja keras Anda semua itu memberikan manfaat tidak hanya untuk diri Anda Tapi juga memberikan manfaat untuk anak-anak Anda di masa mendatang, salah satunya dengan biasiswa Pastinya ini gratis semua ya Pak? Gratis semua untuk semua, biaya pendidikan gratis semua sampai lulus Oke, terima kasih ya Pak Saya itu belum tahu jurusan yang saya katakan di Polak, dan di waktu kemarin itu kan jurusannya juga dibatasi Jadi saya sedikit ragu untuk memilih jurusan di tahun kemarin Jadi, kalau lalu kamu sudah sempat menjubah juga ya? Ya, belum, belum sempat Terus sempat menjubah juga ya? Ya Halo Pak, dengan Bapak siapa sebagai Bapak? Rahmat, Rahmat Jaya Panjaitan Oke Pak, ini kan anak Bapak lulus kuliah Biasiswa dari Gojek Itu awal mulanya Bapak bisa percaya bahwa Gojek itu gak main-main loh, gak bohongan tentang Biasiswa ini seperti apa Pak? Karena program pertama dia, tahun yang Bapak pertama kan itu kan masuk ke dalam aplikasi kita Ambil bahwasannya Gojek itu ada Biasiswa dari program pertama itulah Saya mengatakan bahwasannya Gojek ini betul-betul ada Biasiswa Jadi, saya bilang ke anak saya, ayo ikuti program Gojek ini Nah, rupanya kenal tidak ada urusannya Ditunda lah tahun yang pertama Jadi, tahun ke-tahun kedua, bahwasannya programnya ada Untuk anak saya, makanya diikutilah program Gojek ini bagi anak saya Sampai akhirnya selesai Awal Bapak tahu dari adanya Biasiswa ini apakah lihat langsung aplikasi atau dengar kabar dari kawan-kawan Pak? Tidak, memang langsung secara otomatis ya Karena kita mitra sudah 2017 Ya, secara otomatis masuk ke aplikasi kita Berarti sebelumnya sempat mendaftari tahun 2017 namun tidak lolos gitu ya Pak? Bukan Gojek ini mengandalkan Biasiswa diumulai tahun 2019-2020 yang pertama Jadi, secara otomatis kenal saya sudah 3 tahun Dimasukannya itu notif postnya ada penerimaan Biasiswa Nah, pernah nggak lulus atau baru sekali daftar langsung lulus Pak ya? Sekali daftar langsung Oke, Pak ini kan mungkin bisa diciritin nggak Pak? Proses dari pemberkasannya sampai bisa akhirnya lulus itu seperti apa Pak? Mungkin dari Bapak ngantarnya hujan-hujan atau apa bisa jadi? Ya, bahwa kalau masalah proses dia mendusleksi Waktu dia esay sama dia jumpa wawancara Ya, saya damping seterusnya sampai selesai saya dampingi anak saya Ada rasa bangga nggak Pak? Akhirnya nih anak Bapak bisa lulus ke? Oh, Alhamdulillah Sangat-sangat bangga sekarang Saya sangat bersyukur kepada Allah Waksanya bisa diberi jalan kepada anak saya Untuk mencapai, meraih cita-citanya lah Mungkin inilah jalan diberikan Awal mulanya ada mungkin Awal mulanya emang udah niatnya di Biasiswa Atau memang sebenarnya mau kuliah Cuman belum ada biaya apa seperti apa Pak? Kalau memang untuk kuliah secara mandiri Kita tahulah penghasilan kita pun sebagai driver berapa ya Penghasilan kita untuk membiayai sekolah Anak kuliah itu kan besar ya Jadi kalau untuk membiayai mandiri memang tidak mampu Jadi saya motivasi pada anak saya Waktu dia masih SMA dulu Cari Biasiswa Mana ada Biasiswa? Biasiswa pertamina yang mana bisa diambil